Intro Sudarlun budidaya ayam boiler di Kabupaten Aceh Singkil mulai digeluti pebisnis lokal seiring permintaan pasar yang meningkat. Bisnis ayam yang biasa disebut juga ayam meras pedaging itu mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal sehingga Aceh Singkil tidak lagi mengandalkan pasokan dari wilayah Sumatera Utara. Seperti yang dilakukan Fendi, pulungan warga Pulau Saro yang memanfaatkan halaman belakang rumahnya untuk pembudidayaan ayam boiler dan mampu membuka lapangan kerja bagi pemuda setempat sebanyak 5 orang. Bahkan hasil budidaya ayam boilernya itu juga dikirim ke Pulau Nia, Sumatera Utara. Fendi mengaku tujuan awal budidaya ayam boiler ini dilakukan untuk mensiasati kesulitan ekonomi pada masa pandemi COVID-19. Sebagai dokter hewan, Fendi juga mampu mensiasati bau dari kotoran ayam tidak terlalu menyengat sehingga tetangga di sekitar tidak terganggu. Kapasitas ayam milik pribadinya itu sekitar 5.500 ekor dengan berat per ekor 1,8 hingga 1,9 kg. Dalam satu hari permintaan ayam boiler di Singkil rata-rata terjual 200 ekor. Sementara untuk yang dipasok ke nias sekitar 700 ekor atau sekitar 1,5 ton sekali kirim. Kapasitas kandang sekitar 5.200 ekor. Terus dijualnya kemana? Kita produksinya menjualnya sisanya selain disingkil sekitar 200 ekor per hari kita buang ke Pulau Nias sekitar 100 ton 400 per tripnya gitu. Dalam seminggu kita bisa 3 trip. Tujuan budidaya ayam boiler ini? Tujuannya itu untuk membantu masyarakat yang membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di seputaran Singkil di masa pandemi ini yang lagi sulit-sulitnya jadi kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk anak-anak muda yang ada di sekitaran sini gitu. Terima kasih telah menonton! Dari Singkil Dede Rosadi, Serambion TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!